Halo sahabat youtube dan dosana-dosana pagi ini yang sudah berangkat ke waktu siang saya lagi santai di kawasan selabuhan kelompok nelayan pasies sepakat yang berada di arah selatan dari kawasan utama objek wisata Pantai Gendoria jadi waktu siang ini yang sudah sekitaran pukul 10 siang ya ternyata kawasan pantai sepi ada nelayan yang sudah berangkat melaut ada yang perahunya atau biduknya masih tetap berada di pantai yang tidak pergi melaut ya kemudian juga saat ini cuaca cerah semalam saya lihat terlihat bulannya cukup besar mudah-mudahan ada sesuatu yang istimewa pada waktu siang ini saat berada di kawasan pantai ini yang dapat saya bagi melalui konten ini tonton konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini oke para sahabat youtube dan dosana-dosana salam alhamdulillah pada saat ini cuaca cerah langit pun juga bersih ya membiru dan hanya ada awan putih yang tipis di sini saya di lokasi lebuhan kelompok nelayan putra bahari yang berada di belakang Monumen Pemuda ASEAN jadi di bagian kanan kamera ini adalah kawasan Monumen Pemuda ASEAN tapi saya berada di kawasan lebih dekat ke pantai ya yang ke tepi ombaknya adalah labuhan kelompok nelayan putra pasia sepakat labuhan kelompok nelayan tradisional yang masih tetap bertahan sejumlah nelayan-nelayan tradisional kita yang masih secara rutin mengandalkan kehidupan dari laut yang ada di hadapan kita ini non disana ya di kejauhan terlihat sebuah titik dimana merupakan pulau kasia disana ada lampu mercusuar kemudian arah selatannya ini pulau ansoduo yang sampai saat ini terbuka untuk umum pengunjung-pengunjung pantai gendoriah yang datang dari dalam provinsi dari luar provinsi sudah banyak yang bersantai ke kawasan pulau itu pulau ansoduo dengan angkutan kapal motor penumpang dari muarro pariyaman jadi di di kawasan pantai gendoriah itu mungkin para sahabat youtube dan disana-dusana akan ada yang menawarkan untuk berwisata ke pulau ansoduo kalau datang di setiap hari ya kalau tidak salah ya para sahabat youtube tapi yang bagusnya ya pada suasana hari libur kemudian di arah selatan dari pulau ansoduo terdapat pulau tangah ya yang terlihat ini kemudian pulau ujuang pulau-pulau ini sangat berdekatan dengan kawasan pantai ya yang ada di dalam kota pariyaman oke kita jalan sedikit dari lokasi ini adalah pondok nelayan jadi disini bermarkas nelayan-nelayan tradisional yang tergabung dalam kelompok nelayan dan pasir sepakat ada banyak juga para pengunjung yang datang ke kawasan pantai gendur ya lebih memilih ke arah selatan tepatnya di labuhan kelompok nelayan pasir sepakat ini nah inilah view asik bukan wow bentangan hijau dan sebuah perahu kayu milik nelayan ya berada non disana dari sini langsung kita berhadapan dengan pulau tangah di latar belakangnya di labuhan kelompok nelayan pasir sepakat ini boleh terbilang bersih ya karena disini memang dikelola dengan baik oleh salah seorang nelayan ya disini ada kamar mandi ya tapi tidak ada toiletnya jadi bagi yang mandi-mandi air laut ya atau mau cuci-cuci dengan air tawar disini ada kamar mandinya jadi tolonglah kalau ada para sahabat youtube dan busana-busana pengunjung yang datang ke kawasan ini silahkan dibantu uang pengelolaannya yang pasti di lokasi ini cukup nyaman cukup kenteram dan damai ya dan tidak ribet ini salah satu yang sudah mengenal ya lokasi yang cukup nyaman untuk membawa keluarga jadi ada anak-anak ya ibu-ibunya suka bawa kesini baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore untuk bersantai di kawasan ini sehingga anak-anaknya dapat bermain dengan leluasa apalagi kalau pasang lagi turun kawasan pantai melebar ya dan cukup nyaman disini jadi Alhamdulillah tidak ada tenda-tenda pedagang yang berada disini kemudian juga pohon waru yang masih remaja disini cukup rindang untuk berteduk dan bersantai di bawah ini bahkan disini di lokasi ini anak-anak juga sering main bola kalau disini kalau pada waktu sore hari atau hari minggu ada keluarga yang bawa anaknya untuk bermain disini sementara di sebelah lebih ke utaranya ini yang terlihat ini adalah lapangan bola kaki bagi remaja-remaja atau pemuda-pemuda kelurahan pasti jadi RKPS selain volleyball juga ada yang memanfaatkan kawasan pentai ini untuk lapangan bola kaki dan ini hampir setiap sore selalu ada yang bermain bola kaki tidak hanya pemuda-pemuda RKPS kelurahan pasti tapi juga ada pengunjung-pengunjung memanfaatkannya bahkan kalau ada anak-anak muda setempat yang bermain bola ada juga yang pengunjung anak-anaknya ikut bergabung bermain dan itu juga luar biasa dalam bersilaturahmi berkesuasana kekeluargaan di dalam saat-saat berlibur di suatu tempat oke nanti kita review lagi dengan gambar-gambar yang baru saat ini saya juga akan bergerak ke arah yang lain dari kawasan pantai ini inilah pondok nelayan kelompok nelayan pasias sepakat selamat 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 Terima kasih.